Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan Siapa yang di rumah melihara hewan? Mungkin kalian ada yang memelihara kucing, kelinci, ikan, atau binatang yang lainnya Menyatang peliharaan harus kalian beri makan supaya mereka tumbuh dan menjadi banyak Tumbuh menjadi besar dan banyak jumlahnya Sekarang silahkan dipukah halaman 66 Perhatikan disitu ada gambar kucing Nina Dari kucing kecil, karena dipelihara, diberi makan oleh Nina dengan penuh kasih sayang Lama-lama kucing tersebut tumbuh menjadi besar Dari kecil, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa Demikian juga dengan gambar anak bebek di sebelahnya Berawal dari telur, kemudian menetas menjadi bebek kecil Lama-lama besar dan selanjutnya menjadi bebek dewasa Anak kucing tumbuh dari kecil menjadi besar Sedangkan bebek disini Dari seekor bebek yang sudah dewasa Dia akan bertelur Telurnya banyak Kemudian akan menetas menjadi anak bebek yang banyak Bebek ini berkembang biak dari satu ekor menjadi banyak Sekarang silahkan dibuka halaman 77 Kita akan belajar tentang daur hidup Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami oleh mahluk hidup selama hidupnya Perhatikan disini Daur hidup ikan berawal dari telur Kemudian menjadi lava Menjadi ikan muda Selanjutnya menjadi ikan dewasa Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya Halaman 81 Ini adalah daur hidup katak Perhatikan katak dewasa dia bertelur Kemudian telurnya akan menetas menjadi berudu Berudu akan berkembang lagi menjadi berudu yang berkaki Selanjutnya berudu akan menjadi katak Tetapi masih memiliki ekor Ini biasanya disebut juga kecebo Selanjutnya katak berekor ini Memiliki katak dewasa Selanjutnya pada halaman 86 Kita belajar daur hidup nyamuk Yaitu Nyamuk dewasa Bertelur Telurnya Akan menjadi jentik nyamuk Menekat menjadi jentik nyamuk Kemudian dari jentik nyamuk Berubah menjadi pupa Dari pupa Kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk Daur hidup binatang yang kita pelajari hari ini Selanjutnya adalah lalat Buka halaman 90 Halat Bertelur Telurnya akan menetas menjadi larpa Larpa Akan berubah menjadi pupa Selanjutnya terakhir menjadi lalat Demikian pelajaran hari ini Semoga kalian semua paham Terima kasih Sudah mendengarkan bis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh